ada rizki bahkan yang belum dicari dia sudah datang ada rizki bahkan yang akan kita bahas ada rizki bahkan yang belum dicari dia sudah datang dari sisi yang tidak dia ketahui nanti kita lihat dan kita buktikan satu, jenis pertama rizki yang mutlak dicari dengan ikhtiar ikhtiar dalam tanda kurung usaha dalilnya Quran surah 53 ayat 39 Quran surah 53 ayat 39 malam ini insyaallah saya buka pintu yang pertama adalah pintu ikhtiar jadi antum kalau sudah tahu pintunya tidak usah dari pintu ke pintu antum mengetok untuk menawarkan nama karena ada yang dari pintu ke pintu aku coba tawarkan nama tidak usah usah gitu sudah tinggal antum ini kan aja satu ikhtiar lewat usaha turunan dalilnya turunannya satu Quran surah kedua ayat 168 kalau ingin dipercepat Quran surah kedua ayat 172 kalau pengen lebih cepat lagi Quran surah ketujuh ayat 96 udah sampai sini nah kalau terjadi semacam terlihat ya pelambatan 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 maka ada teori jangan dilihat sebagai pelambatan tapi dilihat sebagai percepatan akumulasi ya akumulasi supaya terkumpul lebih banyak pada saat antum membutuhkannya nanti kita lihat dalilnya di Quran surah 46 ayat ke-15 ya ini iwajib apa ya tenang aja pertemuan kita berikutnya kapan masih satu pekan gampang Masya Allah orang tiga aja apa terus ayat al-5 masa sepekan antum berapa ayat sih ini gampang ayatnya juga pendek-pendek Masya Allah ya yang dulu dilihat catat aja dulu kalau antum lihat sekarang antum nanti udah catat dulu aja sudah sudah ya baik ini udah nah sekarang turunannya kan ini baru intinya turunan amalannya ini wajib antum kerjakan satu ini turunan amalannya Quran surah ke-17 ayat 78 sampai 82 ini wajib antum kerjakan demi Allah saya katakan wajib antum kerjakan kalau ini antum gak usah hafalkan untuk dites ini gak akan dites insya Allah tapi antum wajib amalkan saat nanti menunaikan ibadahnya baca ayat ini dites oleh kita sih enggak cuman saat antum kerjakan mesti hafal ini saat ibadahnya karena antum akan baca dalam sholat sama aja dong terus kan terus terus Quran surah ke-73 ayat 1 sampai 20 tidak akan muncul di ujian insyaallah udah terus kan Quran surah ke-15 ayat 9 kemudian Quran surah ke-54 ayat ke-17 satu ayat saja mau satu ayat mau empat ayat empat ya boleh ya empat ayat ya boleh ya ayat 17 ayat 22 ayat 32 ayat 40 empat ayat insyaallah saya bermohon kepada Allah empat ayat ini bunyinya sama supaya memudahkan hafalan antum lima sudah tahan sudah lima amalkan yang Quran surah ke-51 ayat 18 ini untuk mempercepat pengabulan doa kalau antum minta seketika 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 sudah mau saya kasih bonus gak bonus ini sifatnya spesial bahkan ketika antum merjakan rezeki itu bisa datang dan saya langsung berikan contohnya tapi kalau ini saya tuliskan wajib hafal siap ya karena ini tawarannya tinggi tawarannya tinggi ya pilih mana gak saya kasih antum cari sendiri atau saya kasih tapi wajib hafal boleh ya baik dan ini ayat pertama mana panitia lihat ya ingat baik-baik ini ayat pertama yang akan menguji jadi password kunci pertama untuk masuk pekan depan ayat yang ini Quran surah ketiga ala imran ayat 35 sampai 39 gampang ya yang akan diuji yang akan diuji hanya ayat 37 38 dan 39 yang diuji 37 38 dan 39 panitia boleh acak mau tanya yang mana dulu tapi itu ayat yang pertama yang selanjutnya tiga ayat berikutnya bebas pilih sudah nah ini bagian pertama satu rizki yang didapatkan dengan ikhtiar ingat bahkan Allah langsung menamai ibadah ini dengan ibadah yang sifatnya bisa menambah rizki cuman kadang orang gak sadar taunya diambil taunya diambil tapi kalau pengertian secara bahasanya sebetulnya bukan berkurang nambah malah nambah 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 cuman orang itu gak sadar ketika dia mau ditambah rizkinya dia malah gak mau karena merasanya diambil dikurangi kedua rizki yang didapatkan dengan bersyukur dua dengan syukur dalilnya Quran surah ke-14 ayat 7 Quran surah ke-14 ayat 7 yang saya kotaki itu yang dihafal yang saya kotaki itu yang dihafal ini inti ayatnya saya serius ini harus ada harus ada karena ini saya sering katakan ketika Anda menghafalkan itu spirit ayatnya ada dalam jiwa kita kalau bisa sudah otomatis jadi begitu antum mengerjakan itu antum ingat dan ketika antum berniaga pun antum ingat jadi kalau antum sedang misalnya usaha apa ada sholat itu antum refleks sholat karena tahu dengan sholat itu rizki bertambah bukan berkurang berkurang terus kan ini Quran surah 14 ayat 7 saya naikkan ke atas ya turunan amalannya turunannya Quran surah ke-9 ayat 103 saya urutkan berdasarkan amalan dan Quran surah 9 ayat ke-60 sudah ingat bahkan Allah langsung menamai ibadah ini dengan ibadah yang sifatnya bisa menambah rizki cuman kadang orang gak sadar tahunya diambil tahunya diambil tapi kalau pengertian secara bahasanya sebetulnya bukan berkurang nambah malah nambah 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 cuman orang itu gak sadar ketika dia mau ditambah rizkinya dia malah gak mau karena merasanya diambil dikurangi nanti kita akan lihat jangan lu dibuka lihatnya pak nah tawaran saya yang kedua ini kan tadi tawaran pertama mau gak saya kasih bonus lagi serius ketika anda kerjakan penambahannya langsung minimal 700 kali lipat nilainya mau Alhamdulillah sama ini tiga ini pun harus tiga ya Quran surah kedua ayat 261 sampai 263 nah ini saya kotakin sebentar kurang surah kedua ayat 261 sampai 263 saya mau izin ya saya lihat dulu supaya gak online maksud saya pokoknya anda online ada masalah pengen saya nanti nanti saya kasih di akhir rumus cepat menghafalkan sudah tahan dua nah yang ketiga nanti saya simpan dulu aja supaya anda fokus yang ini dulu untuk berlatih selama sepekan ya berlatih selama sepekan 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 supaya nanti karena yang ketiga ini lebih cepat lagi lebih cepat saya khawatir anda melakukan lompatan langsung pada yang ketiga nah persoalannya kita mesti berurut karena yang satu dengan dua ini keduanya saling bersinergi begitu yang kedua udah dapet yang ketiga lebih mudah ya karena sudah punya kebiasaan dari yang pertama tadi kalau saya munculkan yang ketiga sekarang maka persoalan terbesarnya adalah kebanyakan orang nanti akan meninggalkan yang ini ini yang paling bahaya semuanya pada di masjid aja gitu kan dan sebagainya jadi gak ada di kantor kosong di bank kosong jadi hilanglah kehidupan di muka bumi jelas ya nanti kalau ini udah enak nanti saya turunkan ini yang dikejar oleh sahabat kemudian sampai Abdul Rahman bin Afan Abdul Rahman bin Auf tuh hobinya cuma nungguin tahajud aja nungguin tahajud 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 datang datang bukan gak kerja karena semuanya sudah melewati batas ini ini udah selesai ini udah selesai mereka pindah pada level yang ketiga itu kalau tiap malam lombak dikisahkan oleh Imam An-Nawwi dalam kitabnya Tibian itu lombak dengan Abdul Rahman bin Auf Tamim Ad-Dari itu tiap malam paling minimal sekali Hatam Al-Quran dalam tahajudnya tapi dahsyatnya besoknya sekiannya itu selalu datang 60 kalau kita sekarang 60 kontainer datang isinya emas perak berlian macem-macem ya kebayang lah kalau ke PTM datang 60 kontainer makanya gak ada yang dikasih lagi sekarang lihat sini sudah saya mulai ya saya harus selesai kan ini kita sepakat dulu sampai jam berapa kita 11 kalau anda mau sampai jam 11 silahkan saja saya setengah 10 karena ini pembuka pembuka ke depan kita akan lebih kompleks karena saya pengen ini dicoba sampai sepekan nanti akan melahirkan perubahan karena ke depan kita akan bicara tentang riba tentang macem-macem itu perlu lebih fokus lagi ini yang dasar untuk sepekan dulu siap ini ya yuk kita mulai satu Rizki lewat ikhtiar atau usaha saya boleh teman-teman sekalian buka ini ya ini udah ya satu yang lewat usaha itu ikhtiar ya buka Quran Surah 39 Quran Surah 53 ayat 39 An-Najam ayat 39 bahkan setiap manusia itu awas akan mendapatkan Rizki akan mendapatkan hasil dari apa yang telah ia usahakan dengan sembuh-sembuh jadi kalau anda ingin mendapatkan apapun mau dapat pahala dapat Rizki dapat ini dapat itu maka semua bergantung yang pertama pada tingkat kesungguhan usaha anda usaha yang serius yang sungguh-sungguh disebut dengan Sa'a Yas'a Sa'yan Sa'a Yas'a Sa'yan ini Sa'a Yas'a Sa'yan tidak disebutkan dalam bahasa Arab kecuali menunjuk satu usaha yang sangat serius sungguh-sungguh sungguh-sungguh Rizki yang pertama ini sifatnya kata Al-Quran langsung Allah yang menyampaikan kalau anda mau mendapatkan Rizki itu baik yang sifatnya materi uang rumah mobil pakaian makanan dan sebagainya makanan serius usaha ini usaha yang serius saya belum bicara bagaimana cara usahanya tapi Quran ingin membangun komitmen dulu anda mau usaha enggak anda usaha saya kasih kata Allah jadi kalau anda enggak usaha enggak akan turun Rizki enggak ada Rizki turun dengan cuma diam aja enggak ada anda mesti usaha saat saya berada di Mesir ada dua mahasiswa itu saling mereka paham Quran mereka diskusi ingin membuktikan kebenaran Quran yang satu cara berfikirnya benar yang satu keliru yang satu berkata Allah kan sudah jamin Rizki kita akan diberikan sampai kita wafat sempurna Rizki jadi enggak nyari pun pasti dikasih cara berfikirnya seperti itu ini yang dipakai oleh orang liberal sekarang nah maksudnya logika semacam ini yang satu lagi berkata memang Allah kasih cuman kita mesti usaha dia sebutkan beberapa ayatnya yang satu bertahan dengan pendapatnya dia ingin buktikan saya masuk nanti ke mesjid kalau di timur tengah itu suka ada zawiyah tempat-tempat khusus untuk ibadah dia masuk ke dalam dia sembunyi di belakang meja nah di mesjid itu suka ada mohsinin para donator yang itikaf kasih makan hari pertama semua dikasih dia tidak karena ngumpet karena perjanjiannya enggak boleh ada usaha apapun hari kedua dia masih ngumpet enggak dikasih semua dikasih yang ada hari ketiga sudah lapar sekali sudah enggak tahan begitu enggak dikasihkan yang muhsininnya tanya hal min akhar ada lagi yang lain enggak DKM jawab karena enggak tahu kan ngumpet enggak ada yang lain baik kalau gitu saya kasih ke tempat lain karena beranjak mendengar suara itu dia langsung kasih kode dengan berdiam kaget kan DKM begitu di muka ada orang ngumpet di belakang meja sudah kelaparan akhirnya dia ada orang satu lagi di sini langsung dikasih bagiannya sampai dengan tiga bungkus begitu dikasihkan itu teman yang kedua tadi yang mengatakan mesti ada usaha langsung mengejar pada teman yang bersembunyi dan dia katakan kan saya bilang dari awal Rizky itu mesti dicari walaupun dengan em-em sama saya juga sama Ustadz Pemateri misalnya kan begitu kehausan em-em-em misalnya wanitia datang macam-macam misalnya enggak itu contoh contoh saya enggak biasa ceramah sambil minum jelas ya jadi prinsip yang pertama kita harus punya komitmen yang kuat dengan Allah kata Allah kerja ya kerja kata Allah usaha ya usaha jangan diam di usaha itu sepanjang keluar yang disebut usaha dari dalam tubuh kita kaki melangkah tangan bergerak kemudian mulut berbicara bersuara atau telunjuk menunjuk ada usaha Rizky itu apa butuh pembuktian lagi tuh lihat diberapa belokan-belokan tuh cuman orang begini seribu seribu makasih pak dua ribu makasih bos lima ribu paman jelas ya paham ya ini yang pertama usaha yang serius nah ini langsung dicontohkan oleh Allah bahkan kalau anda serius kalau anda serius nah perhatikan ini jejaknya langsung ditemukan dan diawadikan dalam Al-Quran ada beberapa tahapan yang mesti kita tahu satu dua tiga perhatikan cara keseriusan yang digambarkan dalam Al-Quran teman-teman kalau saya sebutkan Sa'ah dalam Al-Quran mungkin agak banyak kita mencarinya butuh energi tapi kalau saya ilustrasikan begini antum insya Allah akan lebih cepat menemukan kalau kita haji atau omrah kemudian ada ritual setelah tawaf namanya apa? Sa'i apa itu Sa'i? tuh kan lari-lari kecil kalau lari-lari besar maraton kan sudah saya tuliskan di atas Sa'i itu kan dari sini tulisannya ya dari mana Sa'i itu? Sofakmar ya buka Quran surah kedua ayat 158 paling kiri di pertengahan inna as-sofa wal-marwata mi sya'i lilla fa-man hajjal bayt fa-man hajjal bayt awi'a tamara fa-la junaha alaihi ayat tawaf bihiba man tatawa khairan fa-indallah syakirun alim lihat sini ibadah ini kenapa dinamakan dengan Sa'i dan sementara orang sekarang agak kurang tepat menerjemahkan dengan lari-lari kecil dalam bahasa Arab lari kecil bukan Sa'i dalam bahasa Arab lari-lari kecil itu bukan Sa'i ingat baik-baik kalimat ini kenapa dinamakan dengan Sa'i karena di tempat ini pernah ada satu sosok yang sangat bersungguh-sungguh untuk berusaha sangat serius untuk mendapatkan rizki dari Allah subhanahu wa ta'ala sosok ini datang diantarkan oleh suaminya kemudian ketika diantarkan ternyata ini yang paling menarik ini yang saya berikan tiga panah ini diabadikan kisah ini di Quran sorah ke-14 ayat ke-37 pertama diantarkan ya begitu tiba suami istrinya dengan anak yang baru lahir tiba-tiba langsung bermohon kepada Allah perhatikan bukankah Allah pemilik rizki masih ingat tadi teori di awal pusat rizki ada di mana baik nah ini teman-teman sekalian kaedah yang pertama kalau Antum ingin berikhtiar berusaha maka hal yang pertama dilakukan adalah mendekat dulu kepada pemiliknya mohon minta kemudahan minta petunjuk minta kenyamanan minta keberkahan itulah sebabnya sebelum kita berangkat kita sholat dulu sholat subuh sholat fajar menghadap usahakan makanya Nabi setelah selesai sholat selalu meminta kepada Allah diberikan petunjuk mendapatkan rizki yang di Ibn Majar merahadis 925 itu kalau dalam bahasa kita ya Allah berikan saya hal yang bermanfaat ilmu bermanfaat dan rizki terbaik di hari ini minta minta nah begitu sampai beliau bermohon pada Allah Rabbana ini askantu min zuriyyati biwadin ghairi di zara'in inda baytikal muhrab perhatikan ya ya Allah saya bermohon kepadamu engkau yang merawat kami memerhatikan kami memberikan rizki kepada kami sifat rububiah yang disebutkan namanya Rabb begitu meminta kepada Allah ya Allah sekarang saya diperintahkan olehmu sebagai tawadu Nabi Ibrahim mengatakan saya menempatkan sebagian keturunan saya isti saya anak saya di satu tempat yang sangat gersang enak bayang gak? tempatnya gersang gunung-gunungnya itu batu-batunya itu rapat luar biasa kerasnya luar biasa dan gak ditemukan sumber air disitu artinya ini kondisi yang paling dalam lah kondisi yang paling sulit didapatkan jadi selevel tumbuhan pun gak ada ini saya mau katakan begini lihat ya anda pergi ke satu tempat anda baru satu masih ada google-nya ada bangunannya ada kendaraan ada modal ada tinggal kelihatan semuanya jadi aktif semua tuh tinggal kita olah aja ada orang yang pernah mendatangi tempat yang semuanya gak ada bahan-bahannya bayang ya kosong tuh saya pernah satu kali waktu ada krisis itu beberapa kebelakang itu semua showroom macam-macam itu pada jatuh dan saya diundang ke Hyundai untuk ngasih motivasi ngasih training pertama kali saya dibawa itu teman-teman sekalian saya dibawa ke showroom mereka selapangan tuh isinya mobil semua mobil apa perkataan pertamanya kata manajernya itu biasanya kami kosong nih sekarang banyak seperti ini katanya mohon nanti diberikan gambaran seperti apa kami harus semangat saya bilang pak bapak itu luar biasa tau gak pak orang yang pertama kali menemukan mobil jangankan mobil begininya bahannya susah nyari masuk kemudian ke showroom yang gak ada di belakang rumahnya cuma notak-atik jadi bahan macam-macam jadi yang sederhana ya dari situ aja jadi mobil bapak sekarang udah ada mobilnya tinggal dipasarin aja nah sekarang banyak orang banyak mengeluh nabi ibrahim dulu cuman bawa istrinya ke tempat yang gersang luar biasa gak ada potensi apa-apa materinya kosong itu gersang tumbuhan gak tumbuh apa yang terjadi begitu sampai disitu satu kalimat ketika meninggalkan ibrahim istrinya saya dah hajar dengan anaknya ismail a.s maka perpanyakan pertama dalam satu riwayat apakah semua ini ketetapan Allah maka dijawab balah perhatikan prinsipnya selama ini ketetapan Allah maka Allah tidak akan menyianyikan saya dan rizki telah Allah tetapkan kepada kita maka Allah tidak akan pernah menyianyikan kita paham ya kalau anda ditempatkan di kondisi apapun bahkan mulai belum bekerja baru lulus kuliah bahkan mulai baru membuat satu bisnis misalnya atau macam-macam halnya ingat ada yang lebih buruk kondisinya daripada anda yang semua bahannya bahkan belum didapatkan dan dia yakin dengan Allah sepanjang anda punya Allah maka semua akan mudah bagi anda ini prinsip yang pertama jelas ya kalau sudah paham sampai sini belum berhenti karena ada komitmen untuk usaha apa usahanya maka Ismail menangis satu saat dan Allah tetapkan asinya tidak keluar dari ibunya begitu tidak keluar nah anak ini kan pasti bergejolak tangan bergerak kaki bergerak disimpan di bawah saat bergerak itu kakinya menghunjam ke tanah tangan bergerak tidak keluar apapun ibunya ini yang menempuh usaha yang sangat serius untuk mencari dia tahu kalau semua diam tidak akan datang maka ibunya menerapkan satu ketentuan pertama yang nanti dia balikan dalam Al-Quran yaitu teori rizki dengan ikhtiar mencari cara yang serius nah cuma apa yang akan kita keluarkan saat ini terlepas dari usaha apapun yang anda kerjakan saat ini tapi teori dasarnya adalah ketika anda menempuh usaha yang serius ini ada beberapa tahapan yang mesti anda lalui persoalannya waktu saya sudah habis setengah sepuluh nah saya mau minta sedikit aja boleh gak saya tambah lima sampai sepuluh menit nah satu saya agak cepat ya saya agak cepat satu yang terutama beliau lakukan beliau kemudian mencari itu dengan semangat naik ke satu bukit naik bukit apa namanya kapan bukit itu dinamai dengan sofa ini persoalannya belakangan kan belakangan setelah itu bukit sofa sopa sopa dari mana munculnya sofa sofa itu kan kalau kita gali dari akar katanya ya berasal dari kata tasfiyah ya sofa yasvi sofiyan wa tasfiyatan wa sofiyan wa sofiyanan kalau pakai sin sofiyan kalau pakai so sofiyanan sofiyun tasfiyah artinya menyaring sesuatu yang kotor sehingga yang bersih aja yang kelihatan kalau anda menyaring sesuatu saring 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 bersihnya itu ada kotornya hilang dibuang itu namanya tasfiyah pakai ta sod fa yata ini hasilnya hasilnya disebut dengan sofa orangnya disebut dengan sofiyah atau sufi perempuannya disebut dengan sofiyah kalau ada yang namanya misalnya sufi atau sofia ini orang yang mampu menyaring segala yang kotor dalam dirinya sehingga yang keluarnya yang baik-baik aja kalau bicara ada yang provokasi mau mengucapkan yang kotor dia tahan keluarnya yang baik mau melihat yang kotor dia palingkan lihatnya yang baik itu sofia perempuannya laki-lakinya sofi ya atau sufi baik nah sofa kenapa disebut dengan sofa bukitnya karena pada saat itu walaupun tidak ada modal situasinya sulit beliau bisa menyaring keadaan dirinya sehingga menghilangkan yang kotor-kotor dalam benaknya dan yang ada cuma perasangka baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala maksudnya pak kalau anda ingin memulai usaha sehebat apapun walaupun gak ada modal gak ada apapun hal pertama modal terbaik yang anda mesti lakukan adalah berperasangka baiklah kepada Allah subhanahu wa ta'ala sofa positive thinking kepada Allah Allah sudah janjikan kepada saya maka saya akan memenuhi apa yang Allah perintahkan dan akhirnya Allah memberikan apa yang dijanjikan kalau anda memulai dengan perasaan yang baik yang positif nanti Allah akan angkat anda berada di puncak seperti saya sudah hajar naik ke atas bukit itu dan perasaan anda pun akan enak tapi kalau belum apa-apa anda sudah negative thinking kepada Allah maka mohon maaf jangankan rizkinya maka usaha anda pun tidak akan maksimal evotnya akan sangat kurang anda baru mau ke kantor terus tiba-tiba melihat mendung ya terus orang sudah mulai macet terus negatif muncul disitu ya mendung macet terus apakah dengan mengatakan ya mendung dan macet kemudian macet itu akan terurai mendung itu akan silna tidak sampai anda bikin status pun tidak akan pernah kelar cuklik cuklik hari ini bekasih macet terus anda ngapain jadi kalau anda mau mengawali sesuatu maka positive thinking kepada Allah bismillah Allah yang bikin mendung Allah yang bikin terang tidak ada bedanya bismillah saya diperintahkan saya jalan tak bisa kemudian saya coba cari alternatif macam mana usaha paham ya nah kemudian bukankah seseorang berusaha itu ingin mendapatkan sesuatu puncak hal yang diinginkan yang diharapkan itu bentuknya rizki tapi sifat ingin mendapatkan sesuatu puncaknya disebut dengan marwah namanya sesuatu yang sangat diharap diinginkan marwah tadi kan baik-baik ya saya mau tanya begini dari sofa ke marwah berusaha dengan serius Seyidah Hajar lihat disini sofa itu kan di atas kan terus turun kan turun tahan sini begitu kesini melihat ada peluang disini terlihat seperti ada oase maka dipercepat jalannya makanya disini sekarang ada tanda lampu hijau begitu nyampe disini untuk laki-laki lari-lari kecil perempuan jalan cepat ini karena ibadah yang disebut dengan saya sering diartikan dengan lari-lari kecil ini berlari ini teman-teman jalan cepat ibu ini sesungguhnya awalnya ini melihat disini seperti peluang ada oase disini di marwah banyak air maka dipercepat jalannya sampai di batas ini ragu lagi betul gak ya apa cuma patah murkana tapi yang paling dahsyat adalah dia memastikan dengan ikhtiarnya saya mesti pastikan dulu jangan menduga-duga dia kejar sampai ke atas begitu kepastiannya tidak ada sama sekali ternyata patah murkana saja dari sini balik lagi mungkin disini ada ya balik lagi ke tempat tadi balik dilihat sini kayak ada betul disini balik sampai sini patah murkana bola balik bola balik bola balik sampai dengan tujuh kali ya dari sini ke sini satu sini ke sini dua ini tiga empat lima enam tujuh ingat salva selalu genap marwah selalu ganjil kalau anda umrah kemudian tiba-tiba anda merasa berakhir selesai tapi posisi anda di sofa kemungkinan cuma dua kalau bukan anda kurang baru enam kali atau anda terlampau soleh delapan kali pasti disini nah apa hikmahnya proses ini disebut dengan sa'i berarti kan baik-baik tahan tahan fokus ketika anda berusaha teman-teman maka mulai dengan berpositive thinking kepada Allah tapi ingat usaha anda tidak akan selamanya ada di atas mungkin sesaat akan turun mungkin anda ada di puncak mungkin sesaat anda turun mungkin kadang ada di puncak kadang stabil aja tapi kalau anda melihat peluang cepat kejar selama peluang itu baik itulah yang dimaksudkan kompetisi yang sehat anda dapatkan kejar ada tender ikut tender dengan cara yang baik cara yang normal ikut-ikut-ikut kalaupun bukan rizki anda gak ada masalah dan jangan pernah macam-macam lah saya dah ajar kan gak pernah nyogok sama malaikat malaikat cepat sini dah saya kan di sini nabi mau minta apa saya kasih kan gak pernah ya biasa aja bolak-balik bolak-balik ya walaupun mungkin ketika anda kejar itu bukan bagian anda mungkin cuma fatam organa gak ada masalah saya kasih rahasia besarnya sepanjang anda betul-betul ikhtiar dilakukan karena Allah maka perhatikan baik-baik kadang-kadang Allah seakan menunda apa yang menjadi hak anda bukan ingin menunda dan membiarkan anda tidak mendapatkan sesuatu tapi ingin memberikan semua nikmat secara sempurna karena di atas itu ada nikmat pahala ada nikmat doa ada nikmat istighfar ada nikmat usaha dan nikmat hasil yang tidak terputus tidak terputus lihat disini kalau antum sehari berusaha gak dapat apa-apa memang mohon maaf hasilnya belum dapat diraih belum dilihat tapi bukankah pada saat itu doa antum akan bertambah bukankah malamnya salatnya nambah tahajid bukankah disitu kadang-kadang kita istighfar ya Allah teman-teman bukankah istighfar menggugurkan dosa bukankah berdoa menambah harapan mengakumulasikan sesuatu bukan kata hajid menambah pahala lagi kadang-kadang yang diinginkan oleh Allah pertama kali bukan dunia dulu ketika Allah mencintai seorang hamba dia akan berikan pahala akhirat dulu karena dunia itu sifatnya sementara hey fulan kamu kemana aja kemarin kamu jauh dari saya baru sekarang kamu fikir dekat dengan saya saya gak pengen kasih dunia dulu dunia itu kecil kalaupun di seekor sayap samuk sebelahnya sebelah sayap nyamuk ada dunia itu ada nilai yang saya kasih buat kamu deh gak ada nilainya ya karena itu saya ingin kamu akhirat sempurna dulu saya ampuni dulu dosa-dosa kamu yang kemarin begitu sudah diampuni hari kedua istiqtah lagi diampuni diampuni-ampuni saya kasih pahala yang banyak begitu pahala sudah dapat dosa sudah diampuni baru dunia diakumulasikan karena hukum dunia itu kalau antum usaha akan terus diberikan jadi gak ada yang gak dikasih jadi kalau antum sehari bekerja ini kelihatannya gak dapat apa-apa bukan gak dapat apa-apa disimpan untuk diakumulasikan nanti dosa antum itu udah hilang amalan udah banyak antum dapat banyak kadang-kadang gak sadar kalau saat abad banyak itu sebetulnya itu hasil utaha antum sebelumnya itu teorinya begitu jadi gak ada yang gak dapat apa-apa semua akan dinilai sepanjang antum bergerak dikasih dan antum buktinya hidup juga sampai ke hari itu kan masih hidup bisa makan juga di hari itu bisa beraktifitas juga sehat juga dan sebagainya belum dapat apa makanya kata nabi yang hari itu ada makanan dia orang kaya sebetulnya kalau besok masih ada lagi kaya banget antum sampai sebulan masih ada cadangan kenapa kita mesti berkeluh kesah dan belum tentu hidup juga sampai besok yang itu mau ngumpulin apa maka prinsip yang terbaik adalah ketika antum berikhtiar ikhtiar usaha yang maksimal tapi jangan khawatir kalau antum kerja sehari gak dapat dua hari belum ada usaha jangan khawatir teman-teman sekalian rumusnya mengatakan semua ketika badan bergerak maka rizki dituliskan untuk keluar tapi kadang-kadang ada yang Allah inginkan lebih besar dari apa yang Anda harapkan apa yang Allah harapkan ikutkan ke situ maka Anda akan mendapatkan akumulasi bagiannya itu yang dilakukan oleh Sayyidah Hajar begitu beliau kemudian naik ke marwah gak dapat naik ke siapa gak dapat apa pernah tertuliskan dalam riwayat sedikit aja Sayyidah Hajar mengeluh tunjukkan kepada saya kitab mana yang pernah menunjukkan riwayat ketika bolak-balik itu kemudian Sayyidah Hajar berkata ya Allah saya kan isti nabi saya kesini memenuhi peruntahmu ya Allah ini udah capek kenapa belum turun juga pernah gak kedua ketiga keempat kelima sampai ke yang ketujuh begitu sampai di marwah baru kemudian diakumulasikan lah itu apa yang terjadi ibunya yang usaha bolak-balik 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 airnya keluar dari mana anaknya kakinya kemudian menghentak lagi tiba-tiba keluar air dari situ pertanyaan saya ibu yang lebih tahu di belakang kan kalau anak itu sedang haus pasti tangan kakinya bergerak kan kenapa saat pertama disimpan bergerak airnya keluar sudah tujuh kali bolak-balik baru air keluar silahkan lihat riwayatnya pada hentakan itu ketika tujuh kali ibunya bolak-balik malaikat mengepakkan sayapnya itu yang menghentam air dan keluar air malaikat yang ditugaskan Allah memberikan rizki namanya Mikail itu ada di Quran surah kedua ayat ke 98 ya diantara tugas Mikail oleh Allah ditugaskan untuk memberikan rizki yang paling menarik perhatikan baik-baik begitu airnya keluar ibunya sedang di Marwah sedang berdoa makanya kalau sayi di sofa gak ada ke Kiblat berdoa dulu ke Marwah gak ada ke Kiblat berdoa dulu begitu sedang berdoa sampai ke Marwah yang ketujuh anaknya lebih kencang menangisnya ibunya mendengar suara gak biasa dikejar ke sini begitu kejar ada air apa kata ibunya lihat kalimatnya zam 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 ibunya tidak mengatakan ijma' 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 tapi zam 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 itu artinya kumpul jangan berhenti kumpul jangan berhenti kumpul jangan berhenti sampai sekarang air itu tidak pernah berhenti perhatikan bagaimana akumulasi pekerjaan seorang ibu yang sangat serius menghasilkan riski bukan hanya untuk dirinya untuk anaknya cucunya cicitnya dan berganti generasi sampai kita sekarang kita aja ke zaman Nabi Muhammad itu teman-teman sudah lewat 15 abad Nabi Muhammad ke Nabi Ismail 29 generasi satu generasi bisa ribuan tahun Nabi Muhammad ke Nabi Musa 2000 tahun ke Nabi Isa 600 tahun sekarang ke Nabi Ismail 29 generasi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttali bin Hashim bin Abdul Manaf bin Kusay bin Murrah bin Kilab bin Ka' bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzayma bin Munrika bin Ilyas bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adhan bin Adi bin Adri bin Muqawam bin Nahur bin Tari bin Ya'ur bin Yasub bin Nabid bin Ismail 29 generasi yang bisa mengulang 29 ini saya bebaskan paspotnya untuk menghapal Quran di pekan depan silahkan boleh silahkan tapi kalau salah satu tambah satu ayat 12 terakumulasi maka boleh jadi kita berusaha bekerja sehari belum dapat dua hari dagang belum dapat tenang begitu antum tiga hari tiba-tiba dagang diborong habis itu sebetulnya usaha antum yang sebelumnya tapi antum dapat bonus ampunan dosa pahala macam-macam maka jangan mengeluh dan jangan pernah antum sekali-kali awas ya awas mengeluarkan kata-kata yang seakan-akan Allah menghentikan rezeki antum maka disitulah kesulitan paling sulit akan antum awali ya Allah apa engkau gak sayang dengan saya saya perlu usaha apa lagi kenapa belum diberikan juga dan sebagainya itu kadang-kadang membuat seseorang kalau sudah kehilangan arah seperti itu sampai meninggalkan agamanya itu yang paling fatal koran surah ke-14 ayat 7 tadi koran surah ke-9 ayat 100 berapa tadi? 3 koran surah 9 ayat berapa tadi? 60 yang bonusnya jangan lupa masih di dalam kotak koran surah ke-2 ayat 261 sampai pinter alhamdulillah kotak wajib dihafal maksud saya di akhir pasti ada yang foto saat foto itu kalimat ini harus muncul jangan di cap jangan di crop jangan di crop fokus nah sekarang rezekinya sudah ada bagaimana Anda mendapatkan akselerasi dari peningkatan baik sifatnya kuantitasnya ataupun juga nilainya terus 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 ya maka rumusnya kalau sudah dapat dari usaha itu ini kan usaha kan ada usaha yang kedua masih ingat teman-teman yang punya risiko siapa? sekarang Allah tawarkan saya akan berikan kepada kamu kata Allah peningkatan dari usahamu dengan cara yang tidak terlampau susah kamu gak perlu kerja ini lagi itu lagi dan sebagainya tapi kamu tinggal mengimbangi saja kamu kerja kamu amalkan juga yang ini apa amalan itu? syukur perhatikan langsung langsung-langsung redaksin dari Allah saya tidak akan menambah mengurangi ingat kalau kamu bersyukur kepada saya saya akan tambah bagimu tambah disini bukan menambah nominal karena nominal itu akan tetap kalau antum 100 miliar 100 miliar saja yang ditambahkan itu ada dua pertama penambahan percepatan dan kemudahan dalam mendapatinya lebih mudah dari sebelumnya yang kedua penambahan keberkahan di dalamnya berkah berkah itu manfaatnya lebih banyak yang tadinya 50 ribu jadi cepat habis sekarang itu banyak manfaatnya kepake gitu kalau dulu itu semua pengen dibeli dapat 5 juta juga semua pengen dibeli baju dibeli ini dibeli lihat orang beli ini pengen beli itu tapi setelah hantum kerjakan ini itu asasnya asas manfaat kepake enggak manfaat enggak kalau manfaat itu saya dapatkan kalau tidak mungkin hak orang lain yang Allah titipkan lewat saya jelas ya sekarang lihat bagaimana cara bersyukur itu cara bersyukur itu ada dua saya percepat dan disini kita berakhir saya cuma tinggal punya waktu 2 menit lagi maka saya percepat kalimat saya satu cara bersyukur itu satu keluarkan dari harta itu bagian zakatnya kalau sudah memenuhi unsur zakatnya keluarkan dari bagian harta yang didapatkan kalau antum bekerja dapat gaji dapat macam-macam masuk nisabnya muncul haulnya kaedah pertama keluarkan dah keluarkan enggak usah mikir enggak usah macam-macam dah 2,5% keluarkan itu 2,5% itu paling minimal kalau mau 5% keluarkan ingat rumusnya kenapa disebut zakat diantara makna zakat itu adalah sesuatu yang berkembang nambah zakat itu ada sesuatu yang berkembang di dalam bahasa Arab sekarang investasi disebut dengan sesuatu yang diinvestasikan ketika anda zakat sebenarnya bukan mengurangi harta menginvestasikan harta untuk ditambah minimal 10 kali lipat dari sebelumnya 10 kali lipat kalau anda misalnya keluar zakat misalnya 25 juta anda dapatkan terus 2,5% diambil dari situ berapa? 2,25 2 juta 2,5 anda keluarkan itu maka anda pada hakikat sedang melipat gandakan harta anda 10 kali lipat dari sebelumnya anda akan dapat 22,5 juta bentuknya bisa macam-macam ingat rezeki itu kan bukan hanya uang tadi saya katakan bisa jadi proyek baru datang nilainya segitu bisa jadi apa lagi bisa jadi dijaga kesehatan enggak sakit selama sebulan biasanya cek lab ini itu dan sebagainya kolesterol macam-macam habisnya segitu bulan itu enggak ada apa-apa terus anda berkata alhamdulillah nih sekarang saya kelihatan sehat gini-gini hasilnya positif padahal anda itu dihasilkan lewat zakat lewat macam-macam misalnya enggak ada konflik enggak ada masalah di hari itu yang kalau diselesaikan nilainya 22 juta masa marah dengan istri macam-macam-macam mama kenapa sih mama gini-gini papa mau damai S9 note beli S9 note harga 15 juta tambah lagi 7 juta laptopnya misalnya kan dan sebagainya misalnya habisnya segitu juga jadi dijaga oleh Allah menambahkan mendapatkan penambahan bisa berupa langsung nilainya nominalnya dapat proyek yang lain atau dijaga untuk mendapatkan yang non materi tadi paham? maka saya katakan kepada anda kalau sudah ada kewajiban zakat maka jangan berpikir menunda cepat berikan saat itu maka seketika Allah akan lipat gandakan apa yang anda telah usahakan itu jelas? jadi yang pertama kalau sudah ada kewajiban zakat cepat ambil bahkan nah ini saya mau ambil komitmen saya mau ambil komitmen siap mengikuti ini? siap berkomitmen insyaallah? bahkan Allah langsung meminta kepada yang punya otoritas atau juga teman-teman di sampingnya untuk saling mengingatkan bahkan kalau punya otoritas langsung ambil saking inginnya Allah harta orang itu terus bertambah maka turunlah Quran surah 9 ayat 103 kalau dia lupa atau yang lain ambil aja deh ambil aja ambil dari harta dia itu kalau sudah mencapai nasabnya nasabnya sudah ada haulnya sudah sampai ambil apa tujuannya? sadaqah perhatikan zakat disebut dengan sadaqah sedangkan sadaqah tidak disebutkan dalam rumus bahasa kecuali semua-semua yang baik-baik disebut dengan sadaqah kata Allah saya ambil itu bukan ingin mengurangi kamu tapi ingin membuat kebaikan untukmu apa kebaikannya ya Allah? wa tuzakihim tuzaki dari kata zakat yang punya arti dua tadi menyucikan jiwa plus yang kedua menambah apa yang telah kamu dapatkan itu kamu itu jangan nanti kotor hati kamu karena kelompok banyak ini fokusnya ke situ banyak-banyak tapi kamu gak pakai maka saya biarkan kamu dengan mengeluarkan zakat itu supaya bersih hatimu punya nilai yang berbagi dan tidak terlalu bergantung kepada harta dunia yang kamu akan tinggalkan kelak dan yang paling dahsyat kalau kamu kerjakan saya tambah kemudian kualitasnya saya tambah keberkahannya bahkan saya permudah untuk mendapatkannya selesai di sini bonus yang ini peningkatannya lebih dari yang pertama 700 kali lipat ini minimal minimal 700 kali lipat apa yang itu secara singkat infak infak sudah? sampai ke ayat 263 sampai ke kawdun makruf dan seterusnya lihat sini Allah tawarkan setu amalan yang dengan ini bisa melipat gandakan sampai 700 kali ada yang sifatnya pahala ada yang lain-lain dan sebagainya sederhana kalau anda mau infak yang infak itu bukan infak biasa tapi infak digunakan untuk fi sebi dillah fi sebi dillah ini bukan zakat ya kalau zakat jelas sifatnya kewajiban zakat itu gak bisa nawar harus keluar tapi infak tidak infak itu dibagi dua ada yang wajib ada yang sunnah infak di sini bicara yang sunnah infak wajib itu infak dari suami kepada istri dan keluarga infak itu infak singkatannya nafkah nafkah itu infak dari mana dalilnya ustaz Quran surah keempat ayat 34 suami punya kelebihan dibanding perempuan diberikan kekuatan oleh Allah untuk berusaha mencari nafkah nafkah itu bahasa kurannya infak diantau untuk memberi infak pada keluarga wajib wajib gak apa-apa ibu berdoa minta yang banyak minta 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 suami dimudahkan itu janji Allah jangan minta sedikit ibu minta yang banyak minta yang banyak karena antum teman-teman mencari 1 juta tapi ibu menjadikan 1 juta itu cukup untuk sebulan itu gak mudah maka berpartner di situ suami keluar atau ibu yang berbisnis sekarang dan sebagainya bermohon kepada Allah minta kebaikan tapi spesial untuk kepala keluarga ketika dia mencari nafkah itu Allah berikan nafkah untuk satu keluarganya kalau ibu yang punya hobi bisnis dan bukan pencari nafkah itu yang diberikan cuma rezeki ibu aja di situ sepanjang dia bukan pencari nafkah tapi kalau pencari nafkah itu semua keluarga diberikan di situ saya tuliskan dulu supaya fokus ya infak infak ini kalau anda mau keluarkan di jalan Allah maka ada 5 golongan yang utama 5 golongan 5 golongan itu ini masuk ke dalam kotak tadi yang wajib dihafalkan kur'an surah kedua ayat 215 cepat waktu saya tinggal 5 menit kalau anda terlampau lambat saya tidak akan bisa menyampaikan rumus cepat menghafalkan apa yang telah saya wajibkan jadi fokus baik-baik 5 golongan ini anda nanti lihat kur'an surah kedua ayat 215 kalau punya mau infak rumus pertama anda mesti keluarkan yang terbaik yang terbaik ingat yang terbaik kalau uang sifatnya cari jangan yang sudah kucol gak enak dilihat dan sebagainya cari yang paling bagus yang ini itu yang diberikan kalau makanan seimbang kalau anda beli sama-sama anget jangan yang satu udah dingin satu ini berikan pada orang tidak kalau pakaian masih layak bagus ini berikan lihat baik-baik pada siapa itu disampaikan 5 golongan satu lilu walidain orang tua orang tua itu cepat sekali anda gak usah tunggu orang tua nelfon anda karena sifat orang tua gak akan minta cuman kadang nanya kabar apa kabar nah cuman anda harus paham kondisi seperti itu sama seperti anda mama-mama tau makan ya nak ya lapar ya waktu kecil kan begitu anda pun mesti bisa baca sinyal orang tua kalau udah telfon nanya kabar gak usah ditunggu begitu anda ada kelebihan langsung berikan paham ya bahkan jadi wasilah nanti nanti lain waktu kalau sudah waktu luas saya berikan gambaran bahkan saat susah pun saat macam-macam pun itu ada rumus nanti berikan infak pada orang tua maka ketika orang tua mengatakan ya Allah berkah ya anak saya mudah ya itu langsung mengguncang aras nanti saya tunjukkan hadis-hadis sahih dalam kajian spesifik nanti ketika kita masuk ke dalam babnya di riwayat al-bukhari dalam kitabnya al-adab ul-ufrad bagaimana perannya orang tua begitu penting bagi keberkahan dan pencarian usaha kita ya kemudian wal-akrabin kerabat terdekat kerabat terdekat kerabat terdekat itu sifatnya ada dua bisa kekeluargaan ya keluargaan anak paman bibi ya ponakan macam-macam dan sebagainya ya kemudian bisa juga tetangga kita nih yang samping-samping akrobin yang paling dekat dengan kita mereka itu sangat menentukan kalau antum gak perhatikan berbahaya juga bagi kehidupan antum antum sukses di kantor tapi gak perhatian sama tetangga begitu ada maling macam-macam malah didorong tuh sama tetangga bayarin aja habisin-habisin-habisin bukan memang gak perhatian makita-kita bayarin aja gitu kan nah itu kan yang report ya waliyatama anak yatim tiga yatim yatim itu cepat sekali tapi jangan berlebihan ya nanti saya terakhir saya tutup lah yatim oleh masakin orang miskin orang miskin wabdissabil orang yang kesulitan di jalan ya orang yang kesulitan di jalan anak siapapun dia sepanjang dia sedang kesulitan sifat orang kesulitan itu kalau dibantu maka suara dia itu akan langsung memberikan jawaban kepada anda sudah siapun baik tahan sini tahan fokus teman-teman termasuk ibn sabir disitu nanti termasuk ibn sabir disitu itu ada yang diartikan dengan orang-orang yang semacam belajar ya kalau di luar itu banyak yang kayak ngasih beasiswa ke orang yang belajar yang sebagainya ada yang pengajar ada yang macam-macam itu cepat juga itu nah mempraktekkan kelima itu pakai rumus yang ini yang tadi yang 261 263 lihat ya lakukan karena Allah bukan karena yang lain paham ya dan melakukan karena Allah itu dia arahkan untuk mendekatkan diri kepada Allah lihat cara infaknya lihat cara infaknya misal antem ingin ngasih misalnya kan saya mau ngasih pakaian pakaian yang Allah sukai kasih baju koko kasih sarung misal kalau dia mau sekolah kasih perlengkapan sekolah berikan mushaf berikan mukna berikan macam-macam ya untuk misalnya biaya sekolahnya kalau bisa bergantung pada antum sekolahkan ke tempat yang Allah sukai dan sebagainya itu cepat sekali investasi dan pahalanya gak akan berkurang ngalir terus kalau dia baca Quran untuk mendapat pahala dan seterusnya dan itu sampaikan dengan cara yang bijak kalau sudah ngasih saran saya lupakan jangan diungkit-ungkit lupakan makanya bahasa Qurannya kata-kata yang baik ya dan maghfirah permohonan ampun maaf ya kalau gak bisa ngasih minta maaf langsung kemudian lupakan jangan diungkit-ungkit dengan macam-macam supaya tidak hilang pahalanya begitu sudah itu dilakukan itu lebih bagus bahkan saat antum gak punya pun berkata baik lebih bagus daripada ngasih tapi seringkali diungkit-ungkit atau dengan kalimat yang tidak menyenangkan dikasih aduh mas terima kasih ya sudah dibantu gini-gini gak apa-apa itu kan risih cuma titipan dari Allah hak ibu juga hak kita bersama ibu kan miskin miskin itu paling gak enak udah cukup saya tutup ini yang saya mohon maaf ya mungkin teman-teman yang lain punya kebiasaan saya tuh kalau ada ulama atau yang lain baik saya contohkan dari sana kalau gak ada atau ada pengalaman kita yang baik yang kira-kira tidak menghadirkan perasaan yang berlebihan saya bagi mungkin antum bisa ikuti nah saya coba membiasakan yang orang-orang dulu biasakan guru-guru saya biasakan dan itu pengaruhnya sangat dahsyat kalau antum mau lebih cepat lagi biasakan begini menerima pendapatan dari manapun walaupun bukan gaji atau apapun cobalah antum keluarkan dari situ niatkan sebagai sodaka saya ulang ya menerima berapa peser pun dari manapun pendapatan coba antum keluarkan sebagai sodaka bisa 2,5% 5% keluarkan aja bagi siapa siapa demi Allah saya katakan begitu antum kerjakan untuk karena Allah maka Allah akan merawat anda dan menjadikan dunia kecil bagi anda apapun yang anda butuhkan ada ada dan kecil sekali dan anda sudah melihat gak ada nilainya dunia itu jadikan kebiasaan itu kalau ada pakaian sudah anda pakai datang lagi yang baru ini yang lama kasih aja yang layak dipakai dan sebagainya seperti itu biasakan begitu anda biasakan nanti Allah jadikan kecil dunia bagi pandangan anda karena nilainya udah paham ya itu kalau anda mau ikuti silahkan atau kalau mau bertahan di yang pokok silahkan saya sudah katakan saya tidak akan menambah waktu lagi karena sudah jam 10 pas 12 minit apa yang saya minta dan saya tutup dengan kalimat kalau ingin dimudahkan menghafal ayat-ayat yang disampaikan maka caranya cuma dua satu yakinkan antum bisa menghafalkannya yakin jangan ragu bisa bisa yang kedua anggap mudah anggap mudah pokoknya kalau sedang ada merasa susah mudah 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 bisa insya Allah ya siap? ya mudah atau susah? yakin? yakin berapa ayat tadi? yakin sedikit itu kalau banyak itu jadi susah saya ulang jangan pulang jangan pulang mudah atau susah? mudah mudah atau susah? mudah yakin? yakin berapa ayat? yakin luar biasa terima kasih Terima kasih.